Hari pertama masuk kerja pasca cuti liburan, kantor unit pelayanan pendapatan daerah Tanjung atau samsat langsung diserbu masyarakatnya ingin melakukan pembayaran pajak, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Banyaknya jumlah wajib pajak yang datang, membuat petugas terpaksa harus membuka loket pelayanan tambahan melalui mobil samsat keliling di halaman kantor. Surkati, salah satu wajib pajak mengatakan, meski jumlah wajib pajak membludak, namun menurutnya pelayanan yang diberikan masih cukup maksimal. Tapi pas disini tadi kaya apa lagi pelayanannya? Ini teman aja, tadi anda anda putar kesana, ke kantornya, cuman ada saran kalau mau cepat ke mobilnya aja. Jadi cepatlah pelayanannya baik aja. Harapan, Mian? Ya, cukup lah sudah. Sementara saat dikonfirmasi, Kepala UPPD Tabalong Saipudin mengatakan, membeludaknya wajib pajak di hari pertama kerja disebabkan karena banyaknya pajak kendaraan bermotor yang jatuh tempo selama masa cuti lebaran. Jadi hari pertama ini banyak orang berwondong-wondong bersamaan waktunya untuk melakukan pembayaran. Dan Alhamdulillah, pelayanan ini dapat berjalan-jalan karena kita sudah mengetahui, kita antisipasi dengan kita mengoperasikan satu loket, yaitu samsat keliling di muka kantor. Jadi ada dua jenis, ada dua layanan di samping loket di kantor juga loket di samsat keliling. Saipudin menambahkan, bagi wajib pajak yang kendaraan bermotornya telah jatuh tempo saat cuti lebaran lalu, pada hari pertama kerja ini pihak samsat memberikan konfensasi berupa tidak mengenakan denda kepada wajib pajak.